Kang, boleh nggak sih nabung bareng sebelum nikah sama calon kita? Ya, ini banyak banget yang terjadi ya. Terlalu futuristis gitu. Terlalu visioner. Tapi salah cara. Sahabat sekalian, sebelum saya kasih tau jawabannya, kenapa ini kurang tepat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar lebih banyak lagi kebermanfaatan yang bisa diberikan. Kita bahas materi yang menarik ini. Ini banyak terjadi fenomena di mana Anda nabung buat pernikahan sama calon Anda. Misalnya Anda sudah setahun pacaran, setahun kenalan, atau bahkan sudah dua tahun, Anda nabung tiap bulan bareng dia, dia transfer ke sini, Anda transfer ke sini ke rekening yang sama. Masalahnya adalah, apakah Anda yakin dia bakal jadi jodoh Anda? Atau jangan-jangan setelah Anda nabung di tengah jalan nggak jadi nikah? Nah, jadi harta gono gini dong. Saran saya udah deh, kalau Anda emang mau punya tabungan nikah, dia nabung, Anda nabung, tapi nggak usah di rekening yang sama. Dan nggak harus dengan dia nanti jodohnya. Yang terpenting Anda punya mimpi, punya impian untuk segera menikah. Ya, kecuali kalau Anda memang sudah di hitbah, dan beberapa bulan lagi mau menikah, itu pun juga memungkinkan untuk nggak jadi nikah loh. Jadi saran saya udah deh, nggak perlu pakai tabungan nikah bareng. Tabungan nikah ya sendiri-sendiri aja. Toh juga, nanti setelah menikah baru Anda punya tabungan keluarga, punya visi yang sama. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Buat sahabat sekalian, saya Stephen Holy. Sub indo by broth3rmax